Petaka di desa Kalapitu Alma dan kelima temannya, Dhani, Winda, Bimo, Tia, dan Raka, menginjakan kaki di desa Kalapitu dengan penuh harap. Mereka hendak menjalankan penelitian budaya, tetapi, sejak tiba, desa itu terasa seolah memiliki kehidupan yang asing, diam namun menakutkan. Matahari yang tenggelam di ufuk barat menyelimuti desa dengan semburat merah tua, seperti sebuah pertanda akan datangnya bahaya. Rumah-rumah yang berjajar sunyi di sepanjang jalan desa tampak seperti menanti sesuatu yang tak terlihat, seperti tubuh tanpa jiwa, menanti penghuni yang tak akan pernah kembali. Pada malam pertama, Alma terbangun oleh suara langkah kaki. Udara terasa pekat, lebih dingin dari malam biasa, seolah ada yang mengintai di balik bayangan. Saat ia memberanikan diri melomok luar jendela kecil pondok, jantungnya berhenti berdetak. Di bawah sinar bulan yang pucat, berdirilah sosok tinggi berjubah hitam, setengah tubuhnya diselimuti kabut yang digulung, mata merahnya menyala dalam kegelapan, menatap tajam lurus ke arah pondok mereka. Tatapan itu mengunci pandangannya, seolah berkata, kalian tidak akan pernah bisa lari dari sini. Di pagi hari, Dani, yang mendengarkan cerita Alma dengan penuh rasa ingin tahu, mengajak mereka menjelajah hutan. Mereka tiba di reruntuhan rumah tua yang dibalut jaring-jaring akar dan lumut, seolah waktu tak pernah berjalan di sana. Di pepohonan yang mengelilingi reruntuhan itu, puluhan boneka kecil tergantung, dengan wajah-wajah mengerikan yang diukir dengan simbol lingkaran di dahinya, tatapan kosong boneka itu seakan mengikuti siapapun yang berani melihat. Ketika Winda menyentuh satu boneka, kabut peka tiba-tiba muncul, menggulung mereka dalam kegelapan, dan suara-suara aneh mulai bergema dari balik pepohonan, jikalian sudah membangunkan mereka. Malam demi malam, para penghuni takasat mata desa itu mulai menunjukkan dirinya. Dhani terbangun dengan mata kosong, wajahnya pucat pasi, seolah roh di dalam tubuhnya pergi meninggalkannya. Dengan suara yang buka miliknya, ia bergumam pelan, di aku mendengar mereka, suara mereka memenuhi kepalaku. Mereka lapar, mereka datang, hingga ia tersentak dan terjatuh, tubuhnya menggigil tanpa henti. Suatu malam, Alma menemukan goresan-goresan aneh di dinding pondok yang baru muncul saat ia terbangun. Tulisan itu berbunyi, di tujuh jiwa untuk tujuh penjaga, atau seluruh darah untuk tanah kalap itu. Seketika, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengintai, dan para penjaga itu bukan hanya sosok bayangan, tapi makhluk-makhluk purba yang haus akan pengorbanan. Mereka kembali menemui Pak Surya, lelaki tua desa itu, namun tatapan Pak Surya berubah dingin. Suaranya mengalun rendah, seolah penuh ancaman, di mereka yang melanggar batas, akan hidup dalam kegelapan abadi. Di desa ini, roh-roh penjaga lebih tua dari waktu, dan mereka menumpuk balas. Satu persatu dari mereka mulai mengalami hal-hal ganjir yang tak dapat dijelaskan. Ia terbangun oleh isikan lembut yang memanggil namanya dari balik jendela. Dengan tangan gemetar, ia mengintip, dan di bawah sinar bulan samar, ia melihat bayangan-bayangan hitam berdiri berjajar, menatap lurus ke arahnya dengan mata merah menyala. Wajah-wajah mereka kabur, namun penuh hamarah. Keesokan harinya, Raka mencoba mencari jalan keluar, namun selalu saja berakhir di desa yang sama, meski ia yakin telah berjalan menjauh dari desa itu. Ketika ia tersadar, ia sudah kembali berdiri di depan pondok. Napasnya terengah, suaranya paroh bergetar, tidak ada jalan keluar, mereka sudah mengunci kita. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Winda tiba-tiba menghilang dari pondok. Mereka mencarinya ke sekeliling desa dengan senter dan suara teriakan panik, hingga akhirnya menemukannya di tepi hutan. Winda duduk membeku, kulitnya pucat membiru dan tubuhnya berlumur-lumpur dingin. Matanya terbuka lebar, namun tatapannya kosong, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka menyentuhku, jibisiknya nyaris tak terdengar, i daginku terbakar, aku tak bisa bernafas, i dan ia jatuh pingsan dalam deka pantia. Saat malam terakhir tiba, kabut tebal mulai merangkak mengelilingi pondok. Alma terbangun oleh suara bisikan-bisikan samar dari dinding, lantai, dan jendela, seolah suara ratusan jiwa yang tersiksa memanggilnya dari balik kegelapan. Bisikan itu semakin lama semakin nyari, ditinggalkan satu di sini, atau kalian semua akan tinggal selamanya. Kegelapan tiba-tiba menyelimuti pondok mereka, dan sosok-sosok hitam tinggi mulai bermunculan dari setiap sudut, memenuhi pondok dengan tatapan darah menyala yang mencegah. Dalam panik, mereka sadar bahwa satu-satunya jalan keluar adalah memenuhi tuntutan para penjaga. Di tengah ketakutannya, di tengah ketakutan yang memuncak, Bimo mulai tertawa histeris, matanya berkilat liar, dan ia berlari keluar dari pondok. Suara langkahnya terdengar bergema, lalu berhenti tiba-tiba. Ketika Alma mengintip keluar, ia melihat sosok-sosok hitam itu tengah mengelilingi tubuh Bimo, membawanya ke dalam kegelapan hutan. Fajar yang suram akhirnya menyingsing, namun desa kalap itu tampak seperti baru terbangun dari tidur panjang. Alma dan temannya yang tersisa berjalan lunglai di jalan desa, tubuh mereka lelah dan wajah mereka kosong. Pak Surya berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap mereka dengan tatapan penuh rahasia dan berkata pelan, eh desa ini punya harga yang harus selalu dibayar. Hati-hati dengan setiap langkah kalian, sebab di sini, penjaga desa bukan hanya legenda, mereka lebih nyata dari kehidupan kalian sendiri. Ketika Alma dan yang lain berjalan pergi, bisikan samar kembali terdengar, seolah sebuah peringatan abadi, ijangan pernah kembali. Hingga kini, desa kalap itu berdiri diam, dikelilingi kabut yang seolah menanti pengunjung berikutnya, dan roh-roh penjaga yang haus akan jiwa-jiwa segar untuk menjaga kesunian desa dari waktu yang tak pernah terhenti. Terima kasih telah menonton!